Tidak akan pernah kecewa orang yang datang mengetuk pintu Allah subhanahu wa ta'ala Jangan dia merasa minder, merasa rendah diri karena banyaknya dosa Atau sebagai seorang yang lemah, papa yang tidak memiliki apa-apa Yang tidak memiliki juga ilmu dan kedudukan Datang kepada Allah, panggilan kita akan segera didengar dan disambut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu sungguh merugi mereka-mereka yang tidak betul-betul meresapi rahmat dan ampuran Allah subhanahu wa ta'ala Yang betul-betul menyelimuti seluruh kehidupan hambanya Tapi dia tidak merasakan, tidak menyadari dan tidak berusaha menjemputnya Padahal dalam satu hadith kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman siapa yang datang kepada aku Satu jengkal, aku akan menghampiri dirinya satu hasta Siapa yang datang kepada aku satu hasta, aku akan menghampiri dirinya satu depak Siapa yang datang kepada aku berjalan, aku akan menghampiri dirinya dalam keadaan berlari Ini satu perumpamaan, bahwa Allah lebih cepat menyambut hambanya dari kedatangan hambanya kepada Jadi walaupun kita sudah lemah, walaupun katakan kesempatan tinggal sedikit Amal kita tidak berarti, kalau kita datang berusaha Nah, walaupun dengan merayap kehadapan Allah memanggil namanya Memohon ampun atas kesalahan kita Allah akan datang dengan bergegas-gegas menyambut kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!